Halo semuanya kembali lagi sama aku Kali ini aku bakalan bikin Nasi goreng rice cooker Yang ini tuh beneran nikmat banget Karena udah aku coba Dan aku disini masak yang simple-simple aja ya guys ya Biar kalian bisa menirukan Kalau aku masaknya kayak gini loh Nah sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa kalian buat di like video aku Udah itu subscribe Dan langsung aja ya temen-temen Kita ke videonya Nah yang pertama-tama aku disini Mau potong-potong Ini bawang putih Diiris kecil-kecil kayak gini Terus lagi disini Aku juga Tambahin bawang bombay Dan juga smoked beef Tapi kalau misalkan kalian gak ada smoked beef Ini bisa kalian ganti sama baso Ataupun sosis Itu isiannya terserah kalian aja ya guys ya Mau diisi kayak gimana Dan disini juga aku Smoke beefnya cuma beberapa lembar aja Nah ini smoke beefnya Sama aku Dipotong-potong Jadi kotak kayak gini Lalu aku juga sekarang Mau tambahin kentang Nah ini kentangnya sama aku Diiris-iris Dibikin kotak-kotak Udah itu Sekarang tinggal direndam aja deh Ini ke air ya guys ya Jadi Biar gak ada yang Hitam-hitamnya gitu loh Jadi Harus segala dimasukkan ke air Yang pertama Aku mau goreng aja dulu ini Bawang putihnya ya Sampai beneran wangi Lalu udah itu Sekarang Masukin aja Ini bawang bombay Pokoknya ini tuh Jangan sampai Dua-duanya ini tuh Terlalu kematangan ya Terus ini beberapa menit kemudian Sama aku Ditambahin aja Ini smoke beef Ini Supaya beneran mateng ya guys ya Masaknya Terus udah itu Sama aku juga Ditambahin kentang Dan Untuk kentangnya ini Gak perlu sampai mateng banget ya Soalnya ini tuh Bakalan dimasukkan ke rice cooker Jadi Ini kentangnya bakalan Mateng disana gitu Biar kerasa enak juga Sama aku Tinggal tambahin aja Garam Penyedap Lada Saus tiram Dan juga Kecap asin Selamat menikmati Sama aku selamat menikmati nah sekarang sama aku juga tinggal tambahkan aja air secukupnya jangan terlalu banyak ya guys ya soalnya ntar tuh kita bakalan dimasukin ke rice cooker jadi sebisa mungkin ini tuh takaran airnya pas dengan beras gitu ya nah ini berasnya sebelumnya udah aku cuci dulu udah deh sekarang tinggal masukkan aja ini ke rice cooker ini semuanya ya guys ya jadi yang pertama dimasukin ini bahan-bahan yang tadi kita masak terus lagi disini untuk layar yang kedua aku masukin aja beras yang udah dicuci ini ukuran berasnya aku lupa lagi sih pokoknya aku pake rice cooker yang mini terus lagi disini kalau misalkan kalian airnya kurang boleh ditambahin ya guys ya terus disini juga sama aku tambahin 3 butir telur nah udah deh segini aja bahan-bahannya sekarang sama aku mau dimasukkan aja ini ke rice cooker terus ini tinggal di klik aja klik masak dan ini setengah matangnya tinggal diaduk aja ini secara merata kalau misalkan udah merata tinggal ditutup lagi pokoknya ini tuh biar enak gitu ya guys ya jadi pas di tengah-tengah itu harus dibuka dulu selamat menikmati nah kurang dari 1 jam ini udah mateng ya guys ya jadi ini tuh yang udah sama aku diaduk ini beneran wangi banget pokoknya aku beneran gak nyesel bikin nasi goreng rice cooker ini dan sekarang aku mau tuangkan aja ke dalam piring cantik terus sama aku juga ini tinggal tambahin aja menunya ini baso balado sebelumnya udah aku share ya guys ya ini resepnya bisa kalian cek aja dan ini beneran sumpah nikmat banget apalagi dimakannya sama baso balado ini kan asin-asin goreng gimana gitu ya nasi gorengnya ditambah sama yang pedas-pedas gini aduh beneran mantep banget dan ya mungkin segini aja video aku bikin nasi goreng rice cooker sungguh-sungguh sangat mudah banget kan liatnya dan tinggal masuk-masuk aja dan ya mungkin segini aja ya guys ya karena aku disini bakalan masak yang simple-simple aja buat kalian dan stay tune terus di channel aku semoga konten aku bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi kalian bingung mau masak apa hari ini dan makasih juga buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya bye bye